Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa atau PIGMA Sriwijaya Unikal terpilih dalam top 3 lomba apresiasi PIKR yang digelar oleh BKKBN Republik Indonesia. Sebagai proses lebih lanjut, tim verifikasi lapangan penilaian apresiasi PIKR dari BKKBN Republik Indonesia melalui tim Direktorat Ketahanan Remaja atau DIT Hanrem Pusat hadir melakukan verifikasi lapangan ke Universitas Pekalongen selasa 19 Juli. Dalam sambutannya, Wali Kota Pekalongen HA Afzan Arslan Jonet yang dibacakan Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongen Yos Rosidi mengatakan, melalui pembinaan PIKR ini diharapkan PIK Mahasiswa Sriwijaya akan bertambah maju dan dapat mengeluarkan virus-virus positif di kalangan remaja, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Dengan PIKR, pencegahan stunting dari hulu dapat teratasi melalui perencanaan kehidupan berkeluarga. Program Generasi Perencana itu memang dalam implementasinya ada dua jalur, yaitu jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Nah, jalur pendidikan itu dalam bentuk maupun masyarakat, dalam bentuk topik ya, bentukkan pusat informasi dan konseling remaja, baik itu untuk SMP, SMP-SMA, SMP-Mustas. Nah, ini kita adakan penilaian setiap tahun, dan memang untuk tahun 2001 yang juara itu kan Fikmah Sriwijaya. Nah, kemudian dinilai oleh tingkat provinsi menjadi percontohan satu untuk tingkat provinsi untuk mewakili di pusat, untuk teri pusat. Nah, ini sekarang sedang berifikasi, dan mudah-mudahan rasanya bagus. Kalau selama ini Pak, kerjasama dengan dinas seperti apa? Dinas memberikan bimbingan dan sebagainya itu inted dari dinas. Sosial karena memang ini implementasi deli program Genry, maka dinas berwajiban atau selalu membina PIK ya, tidak hanya di PIKMA sebetulnya, juga di PIK-PIK yang lain, jadi ada PIKMA sahabat di UMPP ya, kemudian ada PIK-R yang ada di sekolah-sekolah, itu dibina oleh Dinasos P2KP. Karena memang sasarannya untuk sekarang kan ini terlihat KRR ya, bagaimana supaya sek kamikah, kemudian buka ulang bebas, kemudian pernikahan dini, kemudian nafsa, itu masyarakat bisa terhindarkan terutama remaja. Tapi di samping itu sekarang kita juga fokus ke stunting, karena salah satu sasaran untuk stunting itu adalah remaja. Jadi di samping calon pengantin, tapi juga ada empat sasaran ya, ada lima sasaran yang pertama adalah remaja, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu pasca kelahiran, dan anak usia 0 sampai 59 bulan. Namun demikian yang keempatnya ini itu sudah dikerjakan oleh tim pendamping keluarga, tapi yang remaja itu menjadi domain dari PIK-R, baik yang kemasyarakatan maupun jalur pendidikan. Wakil Rektor Tiga Unikal, M. Fajru Sidki, menyampaikan, bahwa PIK Masri Wijaya sendiri sudah berdiri sejak tahun 2010, yang berorientasi kepada pengabdian masyarakat sebagai salah satu UKM unikal, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan remaja, maupun kesehatan teman sebaya. PIK Masri Wijaya juga berkolaborasi dengan pemerintah kota Pekalongan. PIK Masri Wijaya ini PIKMA yang memang sudah kita dirikan sejak tahun 2010. Memang orientasi ke pengabdian pada masyarakat cukup tinggi, sebagai salah satu UKM yang menjadi corongnya unikal untuk melakukan pengabdian, khususnya yang berkaitan dengan masalah topik-topik lingkungan, kesehatan remaja, maupun kesehatan teman sebaya di antara teman-teman mahasiswa, baik di sini maupun di luar kampus, tetapi lebih banyak bergeraknya di masyarakat. Dan memang banyak berkolaborasi kita dengan pemerintah kota Pekalongan. Memang banyak men-support kami, saling support program. Nah akhirnya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kita bisa meraih semacam kuat dari BKKBN pusat. Ini sangat bermanfaat, dan bagi kampus sendiri saya sepuluh menjadi sebuah keuntungan yang sangat berkembang. Besar sekali. Koordinator Kelembagaan Direktorat Bina Ketahanan Remaja atau Dithanrem BKKBN, Priyanti, menyampaikan, Sriwijaya Unikal terpilih dalam top 3 segmentasi berkolaborasi. Usia perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah ada 13.500 per tahun, dan 85 persennya adalah wanita dengan usia di bawah 19 tahun yang telah melakukan pernikahan. Dan di Unikal total jumlah mahasiswa sekitar 6.500 yang tidak langsung kampus Universitas Pekalongan sudah mengurangi jumlah pernikahan usia anak. Kami dari tim pusat, dari Direktorat Bina Ketahanan Remaja, melakukan verifikasi terkait PIK Masriwijaya ini masuk dalam top 3. Tiga besar nominasi PIK R percontohan segmentasi berkolaborasi. Seperti itu, jadi segmentasi berkolaborasi itu usia 20-24 tahun. Seperti tadi yang saya jelaskan waktu pembukaan bahwa di sini di Jateng ternyata angka usia pernikahan anak itu tinggi. Itu tadi sekitar 13.500 anak itu menikah per tahunnya. Dan 85 persen itu yang menikah adalah remaja putri. Nah, di PIK Masriwijaya ini dengan jumlah mahasiswa totalnya itu sekitar 6.500, secara tidak disadari, secara tidak langsung sudah mengurangi tingkat pernikahan usia anak. Karena apa? Karena ternyata pas kita salingkan dengan data anak stunting, ternyata 20,6 persen di pota pekewangan itu mengalami stunting. Ini relate dengan pernikahan usia anak. Karena saat remaja putri menikah itu perkembangan rahimnya itu belum sempurna. Jadi kalau dipaksakan, pemuluhan gizi untuk remaja putrinya belum lengkap, belum sempurna, tapi harus berukutan gizi dengan janinnya. Akhirnya anak ini melahirkan stunting. Nah, kita tidak ingin itu. Makanya PIK Masriwijaya ini sudah mampu berkolaborasi untuk menurunkan rasa keinginan remaja itu menikah usia anak, berprestasi lebih tinggi, dan otomatis diharapkan stunting itu dapat turun. Tadi kan dari 20,6 persen akan diturunkan sebanyak 3,5 persen. Semoga bisa terwujud nih dengan adanya pikma Sriwijaya ini.